Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Lekan Bursa Di video kali ini saya akan membuka dan melihat hasil sungkupan Bahan yang saya sungkup adalah bahan sanjang mini Sebelum disungkup bahan sanjang mini ini saya tambahkan cabang Dengan cara disambung sisip atau ovulasi Untuk melihat cara menambah cabang pada bahan bonsai sanjang mini ini Ada di video sebelumnya ya Oke sobatku simak terus videonya ya Dan buat yang baru saja menemukan channel ini Mohon dukungannya ya dengan cara di like, komen, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Oke sobatku Nah ini dia hasilnya setelah disungkup selama kurang lebih satu bulanan Terlihat di bagian cabang yang saya sambung ini sudah tumbuh tunas-tunas baru Dipastikan cabangnya ini bakalan hidup ya Inilah cara saya menambahkan cabang pada posisi yang kita inginkan Dan untuk melepas ikatan tali plastiknya Nanti saya akan lepas kalau sudah benar-benar menyatu ya Dan nanti saya akan update kembali perkembangan dari bahan bonsai sanjang mini ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Sampai jumpa lagi dalam acara dan gelombang yang sama Salam Satu Hobby Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini